Al-Fatihah 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 kalau seperti itu ya terjadi kesalahan ya mengurangi huruf kalau tidak terdengar suaranya, jadi huruf yang akhir tetap terdengar kemudian pada ayat yang kedua jadi ta itu sifatnya adalah syidah, dia tertutup tapi dia juga hamas kemudian sudah ada huruf ra wat, wat, ro wat, ro, wat, ter bukan water bukan ter, water wat, ro, wat, ter wat, ro, wat, ter ulangi ayat yang ketiga was syafi wal watar was syafi wal watar wal layli iza yassar wal layli iza yassar hal fi zalika qasamu lizi hijar hal fi zalika wal layli iza yassar hijar bukan hijar bukan tapi langsung hijar hal fi zalika qasamu lizi hijar alam tar alam tar kaif fa'ala rabbuka bi'ad iramad 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 alati lam yukhlaqomithluha fil bilad alati lam yukhlaqomithluha fil bilad huruf qafnya sifatnya adalah qalqalah mantul yukhlaqo yukhlaqo kami ulangi alati lam yukhlaqomithluha fil bilad alati lam yukhlaqomithluha fil bilad wa tamudal ladheena jabu al-sakhra bil biload wa tamudal ladheena jabu al-sakhra biload Hati-hati Jangan sampai ada Sifat kol-kolahnya Jangan sampai mantul Bukan Nanya pendek Ayat ke 10 Cuma hati-hati kembali Jangan sampai ada pantulan lagi Kemudian ayat yang ke 11 Al-Nasih 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 Fasabba alaihim Rabbuka Sawta'adhab Fasabba alaihim Rabbuka Sawta'adhab Himnya juga jangan sampai Memantul, jadi kalau Mantul tadi saya dengar Fasabba alaihim Rabb him Menyelangkan Alaihim Rabb, ya lainnya Jangan sampai kepanjangan Biasanya ada yang baca panjang Alaihim Alai Bukan alai, tapi alaihim Alai, bukan Alaihim, bukan Tapi langsung Alaihim Layin Ayat yang ke Kita ulangi Ayat yang ke-13 Fasabba alaihim Rabbuka Sawta'adhab Ayat yang terakhir Ayat yang terakhir Tarik nafas Fa'ammal insanu Iza Mabtalahu Rabbuhu Fa'akramahu Wa na'amah Wa na'amah Faya'akulu Faya'akulu Akraman Wa na'amahu Wa na'amahu Wa na'amahu Wa na'amahu Demi waktu Fajar Wa layalin asyar Dan demi Malam-malam Malam-malam Asyar Yang 10 Wa syaf'i wal watar Dan demi Bilangan Genap Wal watar Dan ganjil Wal layli Demi malam Iza yasar Apila berlalu Hal fi dhalika Qosamul lidhi Hijar Apakah Hal Apakah fi dhalika Padahal yang demikian Pada yang demikian itu Qosamul lidhi Hijar Terdapat Sumpah Bagi orang yang Zihijar Bagi orang yang Punya akal Alam Taro Kaifah Ba'ala Rabbukabiat Tidakkah Engkau melihat Bagaimana Tuhanmu Berbuat Terhadap Kaum At Iram Zatil Imad Iram Yang memiliki Imad Yang memiliki Tiang-tiang Yang besar Allati Lam yukhlaq Mithluha Filbilad Allati Yang Lam yukhlaq Yang belum pernah Diciptakan Mithluha Seperti itu Filbilad Dalam negeri Manapun Wa thamud Alladzina Jabu Sohra Bilwad Dan kaum Thamud Yang memotong Batu-batu Besar Di lembah Wa fir'auna Zilautade Dan Fir'aun Yang memiliki Al-autad Pasak-pasak Alladzina Toghau Filbilad Yang berbuat Toghau Yang berbuat Sewanang-wenang Filbilad Dalam negeri Fa'aktharu Fihal Fasad Maka Mereka Berbuat Banyak Kerosakan Di negeri itu Fa'asabba Alayhim Rabbuka Sawta Azab Maka Tuhan Itu Menumpahkan Atau Menuangkan Atas mereka Sawta Azab Sementi Azab Atau Cambukan Azab Sesungguhnya Tuhanmu Labil Mirsad Benar-benar Mengintai Fa'amal Insanu Maka Ada pun Manusia Tuhan Tuhan Itu Mengujinya Fa'akramahumah Kemudian Dia Memuliakannya Wa Na'amahumah Dan Memberikan Kenikmatan Padanya Fayakulu Manusia Itu Berkata Rabbi Akraman Sungguhnya Tuhanku Telah Memuliakanku Ini adalah Ayat yang Ke 1-15 Dari surah Al-Fajr Jamaah Yang dimulikan Allah Ta'ala Kita Mulai Masuk Pada Tafsir Surah Al-Fajr Surah Al-Fajr Itu Adalah Termasuk Dari Surah Makiah Berarti Surah Makiah Ini adalah Surah Yang Turun Sebelum Hijrah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berarti Objek Pembicaraannya Lawan Bicaranya Itu adalah Kepada Orang-orang Kafir Quraish Kepada Orang-orang Kafir Objek Yang Dibicarakan Itu adalah Orang-orang Kafir Berbeda Terhadap Surah Madaniyah Ketika Surah Madaniyah Atau Surah-surah Yang Turun Setelah Hijrah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Objeknya Itu adalah Kaum Muslimin Hidup Di Madinah Orang-orang Islam Disana Ada Munafiki Ada Orang-orang Islam Ada Yahudi Ada Nasroni Maka Objek Yang Dibicarakan Biasanya Adalah Orang-orang Orang-orang Tadi Tapi ketika Surah ini adalah Surah Magiyah Maka Bicaranya Konteks Pembicaraannya Sedang Berbicara Terhadap Orang-orang Kafir Ini adalah Surah Magiyah Karena Surah Magiyah Ini adalah Surah Yang turun Sebelum Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hijrah Ke Madinah Sedangkan Setelah Beliau Hijrah Di Madinah Kaum Muslimin Berpon Masuk Islam Datang Dari Berbagai Penjuru Kemudian Disana Juga Ada Orang Yahudi Kemudian Disana Juga Ada Orang Nasroni Maka Surah Surah Yang Turun Setelah Beliau Rasulullah Sallallahu Wasallam Hijrah Itu Disitu Surah Madinah Dan Biasanya Itu Berbicara Terkait Dengan Al-Ahkam Yaitu Hukum Hukum Khomer Hukum Judi Hukum Makanan Daging Kemudian Hukum Dan lain sebagainya Sedangkan Surah Magiyah Itu Biasanya Terkait Objek Yang Sedang Dibicarakan Itu Terkait Dengan Tauhid Yaitu Terkait Dengan Ketuh Ketuhanan Ketuhanan Yang Sedang Bicarakan Jamah Yang Timbulkan Allah Ta'ala Pada Pertemuan Kemarin Kita Membahas Surah Al-Balad Sedangkan Ini Malam Ini Kita Sedang Membahas Surah Al-Fajr Apa Kaitan Surah Al-Balad Dengan Surah Al-Fajr Para Ulama Menjelaskan Bahwa Dalam Surah Al-Balad Itu Disebutkan Terkait Penyebab Atau Sebab-sebab Seseorang Beriman Yang Masuk Surga Itu Adalah Melakukan Amalan Soleh Jadi Sebab-sebab Seseorang Beriman Yang Kemudian Dia Melakukan Amalan Soleh Digambarkan Dalam Surah Al-Balad Perbuatan Apa Saja Amal Soleh Apa Saja Yang Disebutkan Dalam Surah Al-Balad Yang Sudah Kita Bahas Pada Pertemuan Kemarin Fak Kuro Kobah Apa Itu Fak Kuro Kobah Membebaskan Budak Terus Fak Kuro Kobah Anak 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 Yatim Yang Meliki Kerabat Aum Miskinan Dha Mat Robah Atau Benar Orang Miskin Yang Benar 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 Apa Benar Benar Orang Miskin Yang Benar Benar Fakir Yang Benar Melarat Sekali Ini Adalah Perbuatan Baik Yang Dapat Menyebabkan Seseorang Beriman Itu Masuk Surga Itu Digambarkan Dalam Surah Al-Fajr Dalam Surah Al-Fajr Digambarkan Perbuatan Baik Yang Dapat Menyelamatkan Seseorang Masuk Surga Yaitu Dati Perbuatannya Fak Kurokobah Yaitu Membebaskan Buddha Memberikan Makan Pada Hari Kelaparan Yatiman Dhamak Dhamak Robah Atau Orang Miskin Yang Meliki Kerabatan Dan Seterusnya Ini Ada Lima Perbuatan Baik Lima Atau Berapa Empat Ya Fak Kurokobah It'amun Fiyawmin Dhimas Robah Yatiman Dhamak Robah Aum Miskinan Dham Dham Robah Ini adalah Perbuatan Baik Yang dapat Menyebabkan Seorang Itu Masuk Surga Sedangkan Dalam Surah Al-Bajr Yang akan Kita Bahas Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Beberapa Amalan Amalan Kebalikan Daripada Surah Al-Balat Allah Subhanahu Menyebutkan Beberapa Amalan Amalan Yang dapat Menyebabkan Seseorang Terprosok Kedalam Neraka Jahannam Ini disebutkan Dalam Surah Al-Fajr Yang akan Kita bahas Ini disebutkan Dalam Surah Ayat ke 17 Sampai Ayat ke 20 Yang belum Kita baca Bunyinya Sekali Sekali Tidak Bahkan Kamu Tidak Memuliakan Anak Yatim Dan Kamu Tidak Salih Menganjurkan Untuk Memberikan Makan Kepada Orang Miskin Dan Kamu Makan Harta Pusaka Akla Lama Dengan Memcampur Baukan Atau Dengan Membabi Buta Mencampur Baukan Antara Halal Dan Yang Haram Dan Anda Mencintai Harta Dengan Cara Yang Yang Perlebihan Ini adalah Sebab-sebab Seseorang Yang Bila Melakukan Perbuatan Ini Dalam Surah Al-Fajr Ayat ke 17 Hingga 20 Ini Itu Dapat Menyebabkan Seorang Terjerumus Masuk Kedalam Neraka Jahannam Jadi Dalam Surah Al-Balat Itu adalah Penyebab Seseorang Bisa Masuk Kedalam Surga Sedangkan Dalam Surah Al-Fajr Itu Digambarkan Penyebab Seseorang Masuk Kedalam Neraka Yang Tadi Yang Pertama Tidak Memberikan Makan Yang Pertama Tidak Memuliakan Anak Yatim Kemudian Yang Kedua Adalah Tidak Saling Mengajak Memberi Makan Orang Miskin Kemudian Yang Ketiga Adalah Memakan Harta Warisan Dengan Mencampur Barukan Antara Yang Halal Dan Yang Haram Kemudian Yang Keempat Adalah Mencintai Harta Dengan Kecintaan Yang Berlebihan Ini Disebutkan Dalam Surah Al-Fajr Zaman Yang Dimulakan Allah Ta'ala Karena Sudah Adan Sebelum Kita Masuk Di Ayat Yang Pertama Di Adan Jajah Dulu Jemaah Yang Dimulakan Allah Ta'ala Ini Ayat Lima Ayat Yang Pertama Dan Malam Yang Kesepuluh Apakah Padahal Yang Demikian Terdapat Sumpah Bagi Orang Yang Memiliki Akal Maksudnya Adalah Kalau Kita Lihat Pada Ayat Sebelumnya Surah Sebelumnya Misalnya Dalam Surah Asyams Wasyamsi Waduhaha Walqamari Iza Talaha Ini Adalah Kata Kata Sumpah Kemudian Sesudahnya Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Menyebutkan Kata Kata Sumpah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Menyebutkan Disana Itu Ada Satu Poin Yang Menjadi Titik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelaskan Bahwa Perbuatan Itulah Perbuatan Luar Biasa Istimewa Misalnya Dalam Surah Asyams Tadi Wasyamsi Waduhaha Walqamari Iza Talaha Walnahari Iza Jallaha Wallayli Iza Yagshaha Ini kan Sumpah Sumpah Kemudian Disana Poinnya Apa Yang Ingin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Ini adalah Titik Poinnya Yang Pengen Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Keistimewaannya Adalah Sungguh Telah Beruntunglah Orang Yang Zakkaha Yang Mensucikan Jiwanya Ini dalam Surah Al-Bajr Misalnya Dalam Surah Yang lain Dalam Surah Al-Asr Ini lebih pendek Wal-Asr Pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Dalam Surah Al-Asr Ini adalah Sumpah Kata-kata Sumpah Yaitu Dengan Wal-Asr Demi Al-Asr Demi Waktu Kemudian Setelah Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Jawaban Sumpahnya Yaitu Apa Kata Ayat Selanjutnya Wal-Asr Innal Insana La Fih Khusr Nah Inilah Jawab Sumpah Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Sumpah Kemudian Allah Pasti Akan Menyebutkan Jawab Jawab Sumpahnya Jawaban Dari Sumpahnya Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Kemudian Allah Pasti Akan Menyebutkan Bahwa Innal Insana La Fih Khusr Manusia Itu Benar-benar Dalam Keadaan Ruki Ini Contoh Yang Kedua Kemudian Contoh Yang Lain Apa Misalnya Dalam Suarah Atin Ini Pertama Ayat Pertama Kedua Disebutkan Dengan Kata-kata Sumpah Apa Bunyinya Demi Buah Zaitun Dan Demi Gunung Tursina Kemudian Jawab Sumpahnya Apa Ayat Yang Ketiga Wahadhal Baladil Amin Maaf Ini Masih Sumpah Wahadhal Baladil Amin Dan Ini Negeri Yang Aman Kemudian Ayat Yang Ketik Kempat Wahadhal Baladil Amin Kemudian Yang Keempat Lakad Kholak Nal Insana Fi Ahsani Takwim Nah Ini Baru Jawaban Sumpah Allah Allah Menyebutkan Poin Disana Satu Poin Penting Setelah Sumpah Itu Pasti Disebutkan Di Suara-suara Yang Tadi Contohnya Tadi Dalam Suara Di Antaranya Dalam Suara Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Yaitu Dalam Suara Apa Ash-Shamas Kemudian Dalam Suara Atin Kemudian Dalam Suara Al-Asar Kemudian Dalam Suara Yang Lain Misalnya Diawal Dengan Kata-kata Sumpah Ini Adalah Jawab Sumpah Kemudian Dalam Suara Setelah Setelah Allah S.W.T. Mengawali Ayat Mengawali Suara Dengan Kata-kata Sumpah Pasti Kemudian Allah Menyebutkan Di sana Ada Jawaban Dari Sumpah Kenapa Karena Pengen Menunjukkan Bahwa Sesuatu Yang Pengen Allah Sebutkan Itu Memiliki Keistimewaan Memiliki Hal yang Luar biasa Nah Itu Disuruh Suruh Yang Lain Nah Sedangkan Dalam Surah Al-Fajr Ini Itu Tidak Disebutkan Sedangkan Dalam Surah Al-Fajr Ini Jawaban Dari Sumpah Sumpah Itu Sendiri Karena Objek Yang Sedang Allah Berbicara Itu adalah Orang-orang Orang-orang Yang Paham Bahasa Arab Orang-orang Yang Paham Gramatikal Arab Yaitu Orang-orang Kafir Quresh Dahulu Jadi Mereka Mengerti Kenapa Allah Tidak Menyebutkan Jawaban Dari Sumpah Di Surah Al-Fajr Ini Karena Mereka Sudah Ngerti Kan Kalau Di Surah Sebelumnya Disebutkan Jawaban Kosam Misalnya Dalam Surah Surah Al-Asr Innal Insana Lafi Khosr Ini Ada Jawaban Dari Sumpah Allah Menunjukkan Bahwa manusia Benar-benar Rugi Bangkrut Kemudian Dijelaskan Selanjutnya Dan Surah Surah Yang lain Sedangkan Dalam Surah Al-Fajr Ini Tidak Disebutkan Karena Objek Yang Sedang Allah Sebutkan Bicarakan Itu adalah Orang-orang Yang sedang Yang memang Mereka itu Paham Terkait dengan Gramatikal Bahasa Arak Dan Mereka Sudah Paham Kenapa Tidak Disebutkan Dan Allah Pengen Menjelaskan Membantah Terkait dengan Orang-orang Mushrik Orang-orang Kafir Mushrikin Yang mereka Mengingkari Terkait dengan Hari Kebangkitan Mereka Mengingkari Terkait dengan Bahwa mereka Itu akan Dibangkitkan Lagi Setelah Setelah Mati Oleh karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Beberapa Sumpah Di awali Pada awal-awal Dari surah Al-Fajr Dan Mereka Mereka Sudah Sudah Paham Nah Ini Adalah Maksud Di Ayat Ini Di Penjelasan Yang Pertama Kemudian Faksamu Ta'ala Bilfajr Alladih Wa Akhiru Lail Wa Muqaddimatun Nahar Ma Fi Idbar Laili Wa Iqbal Nahari Minal Ayat Dalah Ala Gamali Kudrut Allah Ta'ala Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Ayat Yang Pertama ini Allah Bersumpah Dengan Al-Fajr Yaitu Bersumpah Dengan Waktu Fajar Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Dengan Waktu Fajar Karena Fajar Itu Akhir Daripada Waktu Malam Dan Permulaan Menuju Waktu Siang Muqaddimah Awal Memasuk Kepada Waktu Waktu Siang Akhir Malam Kemudian Memulai Masuk Masuk Pada Waktu Waktu Siang Nah Ini adalah Hikmahnya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurut Sebagian Ulama Menjelaskan Bahwa Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Dengan Menunjukkan Waktu Fajar Diawali Dengan Apa Namanya Diawali Dengan Sumpah Waktu Fajar Nah Hikmahnya Menurut Sebagian Ulama Disini Juga Dijelaskan Bahwa Yaitu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengatur Mengawali Dengan Mengatur Waktu Itu Sendiri Allah Yang Mengatur Waktu Fajar Jadi Ketika Malam Berakhir Maka Diakhiri Dengan Waktu Fajar Dan Pada Pada Waktu Fajar Terdapat Salat Terdapat Ibadah Yang Sangat Memiliki Keutamaan Yang Sangat Luar Biasa Agungnya Salat Apa itu Salat Salat Subuh Oleh Karena itu Karena ada Keagungan Yang Luar Biasa Pada Salat Subuh Itulah Allah S.W.T Bersumpah Dengan Waktu Fajar Dalam Suatu Hadith Nabi S.W.T Bersabda Man Salal Subha Fahuwa Fi Zimmat Allah Barang Siapa Yang Salat Subuh Maka Dia Di bawah Penjagaan Allah T.A. Kemudian Dalam Hadith Yang Lain Nabi S.W.T Bersabda Man Salal Bardaini Dakhul Jannah Barang Siapa Yang Salat Pada Waktu Bardaini Pada Dua Dingin Pada Dua Waktu Dingin Dakhul Jannah Maka Dia Akan Masuk Surga Dua Bardaini Maksudnya Apa Yang Pertama Dingin Yang Pertama Itulah Barat Subuh Jadi Janji Allah S.W.T Bagi Mereka Yang Susah Payah Bangun Tidur Kemudian Bangun Kemudian Ambil Air Wutuh Kemudian Mengganti Bajunya Kemudian Melangkahkan Kakinya Menuju Masjid Sambil Ngantuk Untuk Menegakkan Solat Subuh Maka Janji Allah Adalah Surga Sebagaimana Dicebutkan Dalam Hadith Ini Man Salal Bardaini Takhulal Jannah Barang Siapa Yang Salat Pada Waktu Dingin Ini Maka Dia Masuk Surga Kemudian Ya Karena Apa Namanya Dua Waktu Solat Ini Yang Maksudnya Yang Pertama Waktu Solat Subuh Sedangkan Yang Kedua Itu Adalah Solat Asar Maksudnya Kenapa Karena Dua Waktu Ini Yang Biasanya Agak Susah Dilakukan Oleh Manusia Dikerjakan Oleh Manusia Pada Umumnya Dia Bangun Pagi Bangun Subuh Kemudian Itu kan Kalau Bukan Karena Apa Namanya Panggilan Dari Allah Untuk Mengerjakan Suatu Tuntutan Yang Harus Dia Kerjakan Dan Kesadaran Dirinya Itu Kan Gak Bisa Orang Sudah Terbiasa Bangun Siang Dia Akan Bangun Siang Terus Dan Ini Biasa Yang Namanya Bangun Subuh Kemudian Kita Sama Sama Datang Ke Masjid Itu Kalau Orang Yang Biasa Berat Biasa Denger Adhan Hanya Sebenar Lewat Saja Meskipun Alarm Kita Sudah Nyalakan Keras HP Kita Nyalakan Biar Alarm Membangunkannya Karena Sudah Biasa Bangun Sebentar Matikan Lanjutkan Lagi Seperti itu Apalagi Belum lagi Yang Masjidnya Jauh Masjidnya Jauh Dari rumah Itu Belum lagi Membuat Kita Semakin Perat Untuk Berangkat Ke Masjid Aras 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 Enggak Dijelaskan Walau Lama Itu Bukan Isa Tapi Asar Karena Waktu Asar Orang Tersibukan Dengan Kegiatan Aktifitasnya Pada Waktu Siang Hari Dia Kerja Jadi Waktu Yang Biasa Kadang Orang Terlewat Untuk Melaksanakan Solat Asar Berjama Di Masjid Nah Itu Kenapa Disebutkan Seperti itu Solat Asar Ya Solat Pustoh Kemudian Disebutkan Dalam Hadit Yang Lain Yang Dibatkan Oleh Imam Abu Khori Dan Muslim Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Bersabda Innakum Satar Rabbakum Sesungguhnya Kalian Akan Melihat Tuhan Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Bulan Ini Sebagaimana Kalian Melihat Bulan Ini La Tudom Munafi Rukyat Yang Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Menghalanginya Fain Istatautum Alla Tuglabu Ala Solati Qobla Tulu Isyams Bila Kalian Mampu Maka Janganlah Kalian Melewatkan Untuk Bisa Menjaga Solat Sebelum Munculnya Matahari Wa Qobla Gurubiha Dan Sebelum Tenggelamnya Matahari Fafaluh Maka Kerjakanlah Jadi Ini Hadith Menjelaskan Bahwa Pada Waktu Akhirat Nanti Orang-orang Beriman Bisa Melihat Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Melihat Tuhannya Diibaratkan Dalam Hadith Ini Ibarat Seseorang Melihat Al-Qamar Melihat Terangnya Bulan Seperti Apa Jadi Tidak Sesuatu Pun Yang Menghalanginya Nanti Waktu Di Akhirat Maka Jagalah Waktu Solat Yaitu Solat Subuh Dan Solat Sebelum Terbenamnya Matahari Yaitu Solat Asar Jamah Yang dimulikan Allah Ta'ala Kemudian Tadi Saya sebutkan Beberapa Hikmah Kenapa Allah Subhanahu Wata'ala Mengawali Dengan Kata-kata Sumpahnya Dengan Waktu Solat Fajar Mengawali Kata-kata Sumpahnya Dengan Fajar Yang pertama Itu adalah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Al-Mudabbir Yaitu Allah Yang Mengatur Alam Semesta Ini Allah Yang Mendatangkan Waktu Fajar Allah Yang Menghilangkan Kegelapan Allah Yang Yang Memunculkan Yang Namanya Siang Kemudian Yang kedua Adalah Karena Waktu Fajar Itu Adalah Awal Waktu Biasanya Seorang Melakukan Berbagai Macam Aktivitas Diawali Dari Waktu Fajar Dia Mulai Bangun Pada Waktu Bahagih Hari Kemudian Dia Berdoa Alhamdulillah Illadhi Ahyana Ba'da Ma'amatana Wa'ilaihin Yusuh Kemudian Dilanjutkan Dengan Solat Subuh Kemudian Dilanjutkan Dengan Zikir Ataupun Langsung Melanjutkan Aktivitas Dan Pada Umumnya Seorang Melakukan Pada Waktu Bahagih Hari Mengawali Aktivitas Oleh Karena Itu Allah Bersumpah Dengan Waktu Fajar Kemudian Pada Waktu Fajar Ini Hikmah Yang Selanjutnya Pada Waktu Fajar Ini Adalah Diawal Hukum Hukum Syari Diantaranya Memulai Puasa Sunnah Maupun Puasa Wajib Itu Pasti Diawali Dengan Fajar Dia Sebelum Solat Fajar Dia Sudah Menyelesaikan Sahurnya Kemudian Diakhiri Dengan Fajar Ataupun Di dalam Pada Waktu Fajar Itu Dia Melaksanakan Solat Solat Subuh Dan Ini Solat Subuh Itu Pasti Dimulai Di Waktu Fajar Itu Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pengen Membantah Orang Orang Kafir Orang Orang Kafir Yang Mengingkari Hari Kebangkitan Oleh Karena Itu Allah Memulai Di Awal Ayat Ini Dengan Kata-kata Fajar Yang Menunjukkan Bahwa Allah Itu Mampu Allah Itu Mampu Mendatangkan Waktu Fajar Itu Yang Mana Orang Orang Mushrikin Quraish Dulu Membantah Mereka Tidak Percaya Bahwa Manusia Yang Mati Itu Pasti Bisa Dibangkitkan Lagi Maka Oleh Karena Itu Diawalilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sumpahnya Dengan Waktu Fajar Kemudian Selanjutkan Disebutkan Dalam Tafsir Ini Oleh Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Setelahnya Bilayalin Bilayalil Ashar Dengan Malam Malam Al Ashar Yang Sepuluh Wai'ala Sohih Yang Jalan Sar Sohih Layali Ashar Ramadan Al Ashar Dhil Hijjah Jadi Disana Ada Dua Makna Bahwa Layalin Ashar Malam Malam Yang Sepuluh Jadi Kalau Dalam Arab Dalam Arab Itu Malam Malam Itu Maksudnya Siang Juga Jadi Bukan Hanya Malam Saja Kalau Kita Biasanya Apa Namanya Tiga Hari Hari Itu Berarti Siang Bukan Tiga Malam Tapi Biasanya Ketika Kita Menanyakan Seseorang Anda Pergi Ke Jakarta Berapa Hari Ya Tiga Hari Di Jakarta Berarti Ikut Malam Juga Anda Ke Surabaya Berapa Hari Pak Soleh Ke Surabaya Berapa Hari Lima Hari Empat Hari Menunjukkan Bahwa Disanya Juga Bermalam Juga Di sana Menunjukkan Bermalam Juga Itu Kalau Dalam Bahasa Kita Bahasa Indonesia Tapi Kalau Arab Maksudnya Malam Jadi Misalnya Anda Di Surabaya Berapa Hari Anda Di Surabaya Jawabnya 10 Malam Maksudnya Siang Di sana Juga 10 Malam Beda Saja Tapi Sama Maksudnya Maksudnya Atau Entah Berapa Hari Di Jakarta Lima Hari Lima Malam Maksudnya Siang Juga Tetap Di sana Jadi Lima Hari Lima Malam Nah Ini Maksudnya Seperti Itu Di ayat Yang Kedua Allah S.W.T Bersumpah Dengan Walayalin Ashur Bersumpah Dengan Malam Yang 10 Nah Disini Malam Yang Sepuluh Ini Diselaskan Bahwa Maksudnya Itu Ada Dua Malam Ada Sepuluh Malam Dua Yang Memiliki Kemuliaan Yang Pertama Layalin Ashur Ramadan Sepuluh Hari Di Akhir Ramadan Sepuluh Hari Di Akhir Ramadan Atau Ashri Dhul Hijjah Atau Sepuluh Hari Di Awal Bulan Dhul Hijjah Pada Sepuluh Hari Itu Pada Sepuluh Hari Dua Bulan Itu Sepuluh Hari Di Akhir Ramadan Atau Sepuluh Hari Di Awal Bulan Tun Hijjah Pada Malam Malam Itu Terdapat Pada Hari Hari Itu Terdapat Hari Hari Yang Memiliki Fadilah Yang Sangat Luar Biasa Ketika Melakukan Ibadah Wal Kurbat Yang Melakukan Ibadah Yang Kemudian Melakukan Amal Soleh Yang Tidak Terdapat Pada Hari Yang Lain Wala Yalin Ashar Wafi Layali Ashr Ramadan Laylatul Qadar Pada Malam Malam Sepuluh Hari Ramadan Di Akhir Sepuluh Hari Ramadan Itu Disana Terdapat Laylatul Qadar Ada Satu Malam Yaitu Laylatul Qadar Yang Mana Laylatul Qadar Itu Lebih Baik Dar Seribu Bulan Wa Fina Hari Siamun Akhir Ramadan Dan Sedangkan Di Waktu Siangnya Itu Ada Itu Merupakan Akhir Daripada Bulan Akhir Daripada Puasa Bulan Ramadan Yang Seseorang Itu Harus Melakukan Melaksanakan Ibadah Puasa Itu Pada Waktu Siangnya Karena Puasa Ramadan Itu Merupakan Salah Satu Rukun Daripada Rukun Rukun Islam Yang Harus Seseorang Itu Kerjakan Sedangkan Wafi Ayyami Dhul Hijjah Sedangkan Pada Bulan Sepuluh Awal Bulan Dhul Hijjah Disana Ada Satu Hari Yang Luar Biasa Yaitu Pada Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Yaitu Al-Wukuf Bi'arfah Yaitu Wukuf Di'arfah Ketika Seseorang Melaksanakan Ibadah Haji Ibadah Haji Itu Wukufnya Tanggal Tanggal Berapa Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Jadi Seorang Wukufnya Hanya Pada Sembilan Dhul Hijjah Sedangkan Pada Hari Kesepuluh Melakukan Ibadah Nahar Ibadah Pemotongan Hewan Kurban Nah Jadi Pada Sepuluh Hari Awal Bulan Hijjah Ini Yang Seseorang Itu Mungkin Belum Memahami Atau Belum Tersebar Pemahaman Yang Baik Secara Luas Sehingga Masih Menganggap Bahwa Sepuluh Hari Di Awal Bulan Hijjah Seperti Hari Hari Biasa Kalau Pada Sepuluh Hari Di Akhir Bulan Ramadan Sudah Dikenal Oleh Masyarakat Luas Sehingga Mereka Berlumba Lumba Di Sepuluh Hari Akhir Pada Bulan Ramadan Itu Mereka Berlumba Lumba Masjid Kemudian Iktikaf Di Masjid Bermalam Di Masjid Membaca Al-Quran Full Kemudian Melakukan Kebaikan Yang Lain Full Di Sepuluh Hari Terakhir Tetapi Pada Sedangkan Di Awal Sepuluh Hari Awal Bulan Tul Hijjah Ini Yang Masih Jarang Seseorang Melakukan Semangatnya Seperti Di Sepuluh Hari Akhir Bulan Ramadan Padahal Nabi Sallallahu Walaikum Sabdakan Dalam Hadith Yang Dibatkan oleh Imam Bukhari Ya ada Hari Dimana Suatu Amal Salih Lebih Dicintai Allah Ta'ala Melainkan Min Ayyamin Minal Ayyami Ya'ni Ayyam Al-Ashar Dari Hari-hari Melainkan Hari-hari Yang Kesepuluh Maksudnya Adalah Seseorang Melakukan Kebaikan Amal Salih Pada Waktu Sepuluh Hari Pada Bulan Dul Hijjah Maka Kemudian Para sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Ya Rasulullah Apakah Amalan Itu Apa Namanya Dapat Mengungguli Jihad Wahai Rasulullah Ya Rasulullah Menjawab Walal Jihad Begitupun Jihad Kecuali Ya Kecuali Apabila Seorang Itu Berjihad Dia keluar Dengan Anggota Badannya Dan Hertanya Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Kembali Melainkan Hanya Namanya Saja Dalam Artinya Apa Dia Berjihad Dia keluar Dari Negeri Dia keluar Kota Dia keluar Daerah Berjihad Visabilillah Dengan Membawa Harta Dan Badannya Dan Tidak Kembali Sama Sekali Melainkan Hanyalah Namanya Saja Maksudnya Apa Meninggal Dunia ALM ALM Melainkan Hanya Membawa Pulang Membawa Titel ALM Itu Luar Luar Biasa Seseorang Yang Amal Berjihad Visabilillah Jadi Seorang Yang Melakukan Kembaikan Amal Soleh Pada Waktu Awal Sepuluh Hari Di Awal Bulan Dul Hijjah Itu Keutamanya Luar Biasa Sekali Sebagaimana Disabdakan Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Kemudian Ada satu ayat yang belum Yang tidak disebutkan Demi Bilangan genap Dan bilangan Ganjil Jadi Demi bilangan genap Dan juga bilangan ganjil Dibacanya Wal-water Sedangkan dalam kiruah yang lain dibaca Witer Witir itu adalah Ganjil, tapi dalam kiruah ini Dalam kiruah Imam Hafiz itu dibaca Water Tapi di kiruah yang lain Dibaca al-witer Witir Jadi sebagian ulama Ada yang berpendapat bahwa Wasyaf'i Hari-hari yang genap Hari-hari yang genap itu Itu adalah Hari pada 10 bulan Dulhijjah Tanggal 10 bulan Dulhijjah Jadi apa? Amalan apa yang dilakukan pada tanggal 10 bulan Dulhijjah Amalan Yaitu Memotong Nahar Yaitu memotong Kurban Seseorang yang Melakukan Haji Pada tanggal 9 Kemudian Besoknya Dia menuju Malamnya Dia berangkat menuju Muzid Talifah Dan pada tanggal 10 Dia berjalan menuju Mina Di Mina itulah Dia melakukan lempar Lempar jumrah Dan ini dilakukan pada tanggal 10 Nah pada waktu lempar jumrah Itulah kaum muslimin semuanya Itu melaksanakan Sholat Idul Adha Sholat Idul Adha Itu pada tanggal 10 bulan Dulhijjah Nah ini adalah Tanggal 10 bulan Dulhijjah ini Itu adalah Tanggal yang genap Maka disebutkan Wasyaf'i Hal yang Tanggal yang genap Walwitar Dan yang ganjil Sedangkan yang ganjil ini adalah Adalah tanggal 9 Tanggal 9 pada bulan Dulhijjah Nah ini ada sebagian pendapat Ulama yang menyebutkan Seperti itu Namun ada lagi Ada lagi yang menyebutkan Bahwa Demi yang genap Dan yang ganjil Yang genap Itu adalah Makhluk Seluruh makhluk Allah SWT Seluruh ciptaan Allah Itu genap Ada laki-laki Ada perempuan Ada langit Ada bumi Ada Apa namanya Gimana pak Ada siang Ada malam Ada api Ada air Ada atas Ada bawah Kanan kiri Semuanya itu Genap Semuanya itu genap Entah itu Binatang Entah itu manusia Ataupun yang lainnya Ada daratan Ada Tanjakan Ada yang Ada yang turun Ada yang naik Semuanya itu pasti genap Sedangkan Alwitar Sedangkan yang ganjil Itu hanyalah Allahu Ta'ala Sedangkan yang ganjil Itu adalah Allahu Ta'ala Saja Nah ini ditegaskan Dalam surah Adharit Adka 49 Wa min kulli shay'in Kholakna zawjaini La'allakum tadakkarun Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan Berpasang-pasangan Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan Berpasang-pasangan Berpasang-pasangan Sudah pasti Kenap La'allakum tadakkarun Supaya Engkau mengingat Kebesaran Allah Ta'ala Sedangkan Alwitar Sedangkan yang Ganjil itu Hanya Allah Allah Ta'ala Saja Kemudian Jamah yang dimiliki Allah Ta'ala Ayat yang keempat Demi malam Abila Berlalu Maksud malam berlalu Mungkin bisa Bermaksud Akbalul la'il Permulaan malam Atau Adbarul la'il Ataupun Di akhir malam Yang namanya Malam berlalu itu Bisa permulaan malam Maupun Di awali Permulaan malam Di awal-awal Malam Ataupun Adbarul la'il Ataupun Akhir daripada Malam Maksudnya adalah Wal la'ili Iza yasar Namun Sebagian ulama Yang lain Juga berpendapat Bahwa Pada Maksud dari Wal la'ili iza yasar Ini adalah Malam Muzdalifah Malam ketika Seseorang Melakukan Wukuf Di Arofah Pada tanggal 9 Kemudian Malamnya itu Menuju Muzdalifah Para jama' haji Itu Bermalam di Muzdalifah Bermalam di Muzdalifah Nah ini adalah Wal la'ili iza yasar Nah pada waktu Pagi harinya Mereka melanjutkan Perjalanan menuju Mina Menuju Mina Misalnya kalau kita Lihat Ayat Rangkaian ayat Dari yang pertama Wal fajr Demi fajar Wal fajar Demi fajar Wal fajar ini Maksudnya adalah Demi fajar Pada tanggal 10 Jadi pada tanggal 10 Jadi pada tanggal 10 Di bulan Dulhijjah Seseorang itu Melakukan Amalan Solat Idul Adha Pada tanggal 10 Kemudian Memotong kurban Wal fajar Walayalin ashar Dan demi Malam-malam yang Kesepuluh Malam-malam yang Sepuluh Ini ada Di awal Bulan Bulan Dulhijjah Tanggal 1 Sampai tanggal 10 Melakukan Amalan-amalan Kebaikan Wal fajar Walayalin ashar Wasyaf'i Wal watar Demi Yang genap Dan ganjil Genap Demi yang genap Ini maksudnya adalah Genap pada tanggal 10 bulan Dulhijjah Wal watar Sedangkan yang ganjil itu Dilakukan pada Pada tanggal 9 Dulhijjah Yaitu pada Saat wukuf Kemuliaan wukuf Di arufah Sedangkan Ayat yang selanjutnya Kemudian Disebutkan Wal layli Iza yasar Dan malam Abillah telah berlalu Nah malamnya Maksudnya Ini adalah malam Di saat manusia itu Bermalam di Muzdalipah Kalau sudah pernah Melakukan ibadah haji Mungkin agak sedikit paham Sudah pernah pak Sam haji Belum Ya Moga aja Tahun depan Atau 2 tahun lagi Diberikan Izin oleh Allah Untuk berangkat haji Dan juga Para jamaah yang lainnya Semoga diberikan Kemudahan Untuk bisa berangkat Haji Karena Ya Kalau Secara Logika Kita daftar Ke Apa itu Kemenak Ngantrinya itu Wah alam ya Ngantrinya sampai puluhan tahun Sampai 42 tahun Masya Allah Luar biasa lama sekali Nah itu ya Panggilan aja Kalau memang Allah takdirkan Bisa berangkat pada waktu itu Pada tahun itu Ya Insya Allah bisa berangkat Ya Semoga aja Allah memberikan Kebaikan kepada kita Memberikan Petunjuknya kepada kita Untuk kita bisa berangkat Sama-sama Menuju Baitullah Untuk sama-sama Melaksanakan ibadah Rukun Islam Yang ke Terakhir Rukun Islam Yang kelima Sehingga Rukun Islam Kita itu Benar-benar Bisa sempurna Ketika kita bisa Melaksanakan ibadah Haji Ya Semoga aja Ya Allah memberikan Kebaikannya kepada kita Ya Sudah jam setengah sembilan Mungkin Eh setengah sembilan Maaf setengah delapan Mungkin kita lanjutkan Pada pertemuan Yang akan datang Kita masih Masih pada Pembahasan Surah Al-Fajr Semoga diberikan Kebaikan Kemudahan Kepada kita Semoga yang sakit Diberikan Kesembuhan Semoga yang masih Dalam kesulitan Kesempitan Diberikan Kelapangan Diberikan Kebaikan Ya Para jamaah Yang Sama-sama Berjuang Untuk kebaikan Masjid ini Orang-orang yang Berinfak Untuk Keberlangsungan Masjid ini Semoga diberikan Kekuatan Kebaikan Keberkahan Kepada keluarganya Diampuni Dosa-dosanya Diberikan Petunjuk oleh Allah Ta'ala Kita akhiri Dengan doa Kafarutul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilha ila Antah Astaghfiruka Wa'adubhilaika Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!